Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakek Indah disini. Selamat siang. Kalian sudah baca judul, jadi saya tidak perlu bahasa basi lagi. Saya cuma mau kasih tau ke kalian, kalau hari ini tuh hari terakhirnya, dan kali ini bakal jadi kali terakhir, saya nyetir mobil ini. Ini sedih sekali, sumpah. Mungkin buat beberapa orang kayak lebay gitu ya, tapi ini sebenarnya bukan mobil pertama kami ya, ini tuh mobil kedua. Tapi dengan mobil ini tuh, kami lebih punya banyak sekali kenangan dan banyak sekali memori-memori mobil ini. Ini saya bicara gitu ya, terhura aku, terhura. Jangan sampai nangis, nanti dibilang lebay. Jadi banyak sekali momen-momen penting yang terjadi di kita punya hidup itu ditemani sama mobil ini. Dan sayangnya mobil ini tuh sudah terlalu banyak kilometer. Dan mobil ini tuh dia sudah melayani kami, sudah cukup sangat-sangat-sangat-sangat baik sekali dan cukup sangat-sangat jauh. Jadi akhirnya kami memutuskan sebenarnya dari tahun lalu, teman-teman. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya kami baru merelakan mobil ini kami lepas hari ini. Oh my God, sedih sekali, sumpah. Sumpah saya sedih sekali. Ini tuh serius, teman-teman. Kan kayak, aduh kalian tidak bakalan, maksudnya kalian tidak bakalan mengerti apa yang saya rasakan di dalam hati ini. Ini by the way sebenarnya saya mau pergi ke kota, mau pergi jemput makanan dulu seperti biasa. Tapi saya tidak mau pakai saya punya mobil. Mohon maaf nih saya punya mobil keadaan memang kotor sekali, saya belum cuci. Saya sengaja pengen pakai mobil ini, padahal biasanya kalau jarak dekat itu saya selalu pakai saya punya mobil. Tapi karena setelah ini saya tidak akan ada lagi kesempatan untuk nyetir mobil ini lagi, teman-teman. Dan kalian lihat di belakang tuh sudah ada ban-ban mobil untuk musim dingin, eh musim panas. Karena sebentar lagi kami akan bawa mobil ini untuk diserahkan kepada pembelinya. Oke, sekarang kita langsung go dulu ke kota. Aduh sedih. Oke teman-teman, baiklah, marilah kalian menjadi saksi perjalanan terakhirku bersama mobil ini. Aduh, sedih banget sumpah, sedih banget. Pokoknya saya sudah lama juga, apa, sudah jarang juga pakai mobil ini ya teman-teman. Cuman gimana ya rasanya ya? Pas tahu ini tuh kayak bakalan jadi perjalanan terakhir tuh beda aja gitu teman-teman. Sedih. Oh ya, by the way, jadi si Paul itu dia juga sudah lihat-lihat mobil untuk dia mau beli yang baru. Karena kan setelah mobil ini dijual mau tidak mau, kita harus cari mobil baru buat dia. Karena kami tinggal di kampung, jadi kami butuh dua mobil. Apalagi Paul kan kerjanya full ya. Jadi kadang-kadang kan kalau saya lagi ada appointment atau lagi mau kemana gitu. Kalau cuma punya satu mobil tuh susah gitu. Oke, tunggu di sini dulu ya sayang. Kita jemput makanan dulu. Seperti biasa. Tuh, ini tuh biasa makanan-makanan yang saya dapatkan. Tapi saya penasaran hari ini bakalan dapat apa. Ada donat juga, kue-kuean. Oke, saya sudah di mobil lagi. Sebelum kita lanjut ke penjelasan, saya mau kasih lihat hari ini saya tidak dapat banyak. Oh, dapat dua sandwich. Sandwiches asik. Lumayan. Hmm, baunya masih, baunya enak banget. Terus dapat satu box salad. Dan dapat satu snack. Ini harganya tadi 3 euro 50 semuanya ya. Aku sedih, teman-teman. By the way, sebentar saya dengan Paul juga bakalan cerahkan mobil yang beli itu di perusahaan penjual beli mobil yang di sebelah sini. Kalian lihat tidak? Di sebelahnya, apa namanya? Di, tuh tuh. Yang ada banyak mobil. Mari, gimana kelihatan nggak sih? Di situ. Ya, kita bakalan cerahkan kita punya mobil di situ. Udah tanda tangan kontra kemarin. Jadi, sebenarnya teman-teman, udah dari tahun lalu, itu kita punya rencana buat jual mobil ini. Tapi kayak maju-mundur gitu loh. Kayak saya masih yang, aduh kayaknya masih bagus kok. Masih kita bisa pakai kesana-kesini kok. Cuman, emang sejujurnya mobil ini tuh udah sering sakit. Mungkin kalau udah sering terlalu, apa ya. Terlalu sering dipakai jarak jauh juga. Bahkan kilometernya sudah sampai 200. Lebih 200 ya. Nih, saya kasih lihat kalian ya. Ntar. Tuh. Kilometernya tuh sudah 208.405 kilometer. Jadi, ini tuh untuk ukuran mobil sudah sangat-sangat terpakai gitu, teman-teman. Kayaknya sudah terlalu sering dipakai jarak jauh. Dan biasanya kalau mobil terlalu sering dipakai jarak jauh, kan mesinnya pasti rewel. Pasti nanti ini apa rusak, itu rusak. Jadi, tahun lalu tuh sebenarnya kita punya pengeluaran buat mobil ini tuh besar sekali. Tapi, saking apa ya, kita mau jual tapi kayak sayang gitu loh teman-teman. Kayak, aduh terlalu banyak memori penting di kita punya hidup ditemani sama mobil ini ya. Jadi, tahun lalu itu dia punya apa sih pemanas ini rusak. Jadi, kalau macam dingin, itu dia bakalan panas tapi kayak butuh waktu yang lama untuk dia bisa panas. Paul tuh kayak satu bulan lebih gitu deh. Kalau menyetir mobil ini musim dingin tuh dia harus pakai jaket yang tebal karena saking dinginnya dan pemanasnya tuh tidak mau berfungsi gitu. Jadi, waktu itu kita perbaiki. Dan yang paling sering itu lampu tanda ada rusak mesin itu dia punya dashboard ini tuh menyala terus. Jadi, kita pulak-balik bengkel. Kita bilang, ini apa yang salah? Perasaan dia jalan bagus-bagus aja. Kenapa lampu ini menyala terus? Terus dari bengkel juga mereka cek. Itu juga kan bayar. Pokoknya sering sekali sampai Paul bilang, Sudah ini kayaknya harus dijual deh. Kayaknya saya butuh mobil baru. Soalnya kalau kita kayak begini terus, saya merasa tidak aman pakai mobil ini lagi. Dia bilang gitu. Jadi, saya bilang, nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Pokoknya saya tahan-tahan. Tapi terakhir akhirnya bikin saya mengalah itu waktu kemarin saya ke Amsterdam terakhir. Waktu saya antar, saya punya teman, punya orang tua untuk berangkat dari bandara Amsterdam. Jadi, waktu di perjalanan itu berasa banget. Ini mobil yang tadinya tarikannya tuh kayak kencang banget gitu. Karena kan dia punya PS-nya tuh kuat ya, besar ya. Dia punya tenaga mesin tuh besar gitu. Tapi, pas kita perjalanan ke Amsterdam tuh, saya sampai bilang, Saya punya teman berulang kali. Aduh, ini mobil kayaknya memang betul-betul harus dijual deh. Karena, sampai kayak, misalnya kita naik gunung gitu, saya pakai gigi. Biasanya tuh bisa naik gunung pakai gigi 4, gigi 5 ya, teman-teman. Atau gigi 6 juga bahkan bisa. Tapi kemarin tuh sampai, apa sih gigi teman-teman? Porsche Nelland gitu. Kalian tahu kan ini nih. Nih, saya tidak tahu, saya tidak tahu ini bahasa Indonesia yang benar tuh apa. Tapi ini, dia kan sampai 6 ya. Dan kemarin itu bahkan sampai saya menggunakan yang 3 pun, dia tidak kuat gitu, teman-teman. Bahkan, sampai pakai 2 pun kayak pelan sekali. Akhirnya, saya telepon Paul dan saya bilang, Oke, saya mengalah. Ternyata kok memang betul. Kayaknya kok betul-betul butuh mobil baru. Karena kan selama ini, dia sudah bilang, Saya tuh butuh mobil baru, saya tuh butuh mobil baru. Mobil ini tuh, dia protes begini-begini. Cuma, karena saya kan jarangnya pakai mobil ini ya. Jadi, kayaknya saya selalu denial gitu. Ah, tidak kok, sampai kayaknya masih bagus kok. Aduh, sedih banget. Akhirnya. Ya ampun, teman-teman. Tapi ya, saya tidak mau jadi istri egois ya. Saya punya suami memang sepertinya dia betul-betul butuh mobil baru. Dan dia kemarin juga sudah pilih-pilih. Dan sudah dapat. Cuma, kita kali ini tuh mau cobain. Untuk pertama kalinya mau cobain leasing mobil. Saya tidak tahu di Indonesia ada sistem leasing mobil atau tidak. Karena Paul itu kan dia suka ya. Coba-coba jenis-jenis mobil. Dan dengan leasing mobil ini tuh. Apa ya, memungkinkan dia untuk kayak mencoba mobil-mobil terbaru. Dalam jangka kurun waktu kayak 2 tahun, 3 tahun. Habis itu nanti ganti mobil lagi, ganti mobil. Nah, kayak gitu ya. Jadi, dia mau coba. Terus kemarin kita udah ke. Apa sih, kayak dealer mobil gitu. Dan dia sudah dapat satu yang bagus. Cuma dari dealernya bilang katanya butuh waktu untuk pemesanan mobilnya. Karena biasanya mobil leasing tuh kayak dipesan banyak sekalian. Begitu, saya juga tidak terlalu mengerti. Jadi, mereka bilang biasanya makan waktu. Kalau cepat bisa minggu. Dan kalau lama tuh bisa berbulan-bulan. Nah, kita belum tahu nih berbulan-bulannya ini berapa bulan. Pokoknya ini saya super gimana ya. Senang si Paul bisa akhirnya mau beli mobil baru. Tapi juga kayak sedih juga lepas mobil ini. Lu sayang sekali saya sama mobil-mobil ini. Sayang sekali. Cinta sekali. Yaudah lah teman-teman. Oke, sekarang saya mau TW pulang dulu. Nanti sebentar kalau Paul sudah selesai kerja. Kita antar mobilnya. Saya bakalan lanjutkan videonya lagi. Dengan matinya mobil ini, maka berakhir pula kebersamaan saya dengan mobil ini. Karena habis ini saya sudah tidak akan menyetir mobil ini lagi. Aku lebay. Tapi ini betul-betul bentuk perasaan saya saat ini. Perasaan saya lagi lebay ya. Yaudah lah. Ada yang datang. Ada yang pergi, ada yang datang gitu kan. Makasih ya mobil. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Karena habis ini untuk ngantar mobilnya saya bakalan nyetir pakai saya punya mobil. Baru Paul yang nyetir pakai mobil ini. Dan supaya nanti kita bisa lanjut perjalanan pakai saya punya mobil. Karena mobilnya nanti kan harus ditinggal ya. Sedih banget. Sedih banget. Aku sedih. Bye-bye. Mobil yang penuh kenangan. Tapi gak apa-apa lah. Ini sudah waktunya ya. Engkau digantikan. Aduh sedih woy. Sedih. Bye-bye mobilku. Sedih banget. Ini mobil yang mengantarkan kita dari... Aduh dari Jerman ke Belanda. Hei. Kau maaf. Bye-bye. Kau sama pemilik barengmu ya. Jangan sakit-sakit kau. Kalau mau mati sekalian jangan sakit. Sedih banget. berdua sudah muka aku ini bye 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 soalnya sebentar saya tidak mungkin kayak begini lagi kalau di tempat penjualan mobil ya jadi puas-puas sekarang tapi sedih kepeluk juga cepat ini anak anak pertamamu kalau dia senang karena kamu sedih toilet mata semua kaca-kaca Iya karena kau mendapat mobil baru jadi pasti kau tidak terlalu sedih tapi sayang memori banyak sekali di mobil iya mesin sudah aduh toh sering sakit ini mobil ya kan dikit-dikit ini sakit itu sakit kita bawa terus ke berstadt ke bengkel ya ya udahlah harus relakan ya biar dia enggak mati nanti bye bye cepat ini detik-detik terakhir kita punya mobil ini dia parkir di kita perumah sedih banget oi des tidak akan parkir di sini lagi desu tidak akan parkir di sini lagi sayang sedih sekali sedih sumpah aduh kayak mau lepas anak berangkat sekolah yang jauh begitu sumpah sedih sedih aduh bye 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 dadah ya ampun sampai nangis betulan sumpah sampai nangis betulan aduh-sumpah aduh kacau oke mohon maaf kalian melihat kelebayan yang terjadi atau mendengar kelebayan yang terjadi tapi sumpah itu kayak sudah kami besarkan seperti anak sendiri aduh pokoknya banyak sekali memori-memori manis maupun pahit di dalam mobil itu ya jadi aduh dia yang mengantarkan kita dari masih belum punya apa-apa terus aduh banyak sekali teman-teman sesayang sekali setelah tinggal bulan-bulan begitu terus tapi karena ya mungkin dari sini kalian melihat masih tidak kerela ya kalau kalian yang mungkin mau menyarankan kenapa tidak beli mobil baru saja mobil yang ini di kayak kasih tinggal saja di rumah kalau tidak rela gitu tidak bisa sayang karena rumah kita punya rumah tempat parkir mobil saja kapasitas kayak cuma dua sudah gitu kalau di Jerman misalnya kita punya mobil itu kan kita harus bayar pajak kendaraan juga ya jadi kayak bakalan terlalu banyak pengeluaran yang tidak perlu kalau kita mau terlalu ini tapi ya udah lah ah ya sudah saya benci sekali kalau namanya kayak apa ya barang yang kita sudah ah sudah ya teman-teman saya tahu banyak kita pengen nganterin ya ya sudah sekarang saya mau jemput anak-anak habis itu kita mau lanjut ke tempat penjualan mobil untuk jemput Paul dan kita bisa masih bisa satu kali lagi melihat mobil kita untuk ke terakhir kali ini ya bakal drama lagi oke let's go kita lagi di dalam tempat cuci mobil ternyata saya terlambat pasang ah ngomong kosong saya datang saya pikir belum selesai sudah selesai loh tuh kan untung tadi saya sudah bikin perpisahan dengan mobilnya ya kalau tidak tidak ada kesempatan lagi untuk kita babay-babay dengan mobil tadi nanti kita kembali kasih oh iya karena kita masih harus untung deh ada lupa sesuatu jadi nanti kita balik baru saya kasih lihat kalian ya ini karena mobil ini sekarang jadi anak satu-satunya makanya dia dimanjakan dengan sayang-sayang dulu iya jadi bersihkan selama sekali tercuci mobil Elena bilang dada buat mobil oh Elena sedih kasihan ini kita lagi antar dokumen yang mereka butuhkan yang terakhir jadi ini saat terakhirnya kita lihat mobil ini dada mobil ya ampun semoga kita berjumpa di kehidupan selanjutnya ya sungguh-sungguh hati ini tidak rela begirohner saya bangat BBC p Rubik Pak saya buat Pak Pak 事